Pernikahan siri Lesti Kejora dan Rizky Bilar masih menjadi perbincangan hangat Tak sedikit masyarakat yang mempermasalahkan keputusan mereka soal ijab kabul dua kali Ramainya pemberitaan tentang pernikahan siri dan dua kali ijab kabul Terut ditanggapi oleh Ustadz Solmet Kepada awak media, Ustadz Solmet menjelaskan apa yang dimaksud dengan nikah siri Yang menyebut bahwa nikah siri memiliki arti senyap dan diam Kenapa disebut siri? Siri itu artinya senyap, diam, gak kedengaran, sir, jelas Ustadz Solmet Sehingga menurutnya wajar jika pernikahan siri tidak diumumkan sebelumnya ke publik Dari namanya aja sudah sir, senyap, gak kedengaran Jadi wajar kalau tidak terdengar oleh siapapun kata Ustadz Solmet Jadi wajar kalau tidak ketahuan sama siapapun sambungnya lagi Lebih lanjut, suami April Jismin ini berujar bahwa ijab kabul dua kali Seperti yang dilakukan Lesti Kejora dan Rizki Bilar tak melanggar hukum syariat Bicara soal hukum pertama tidak mengapa Yang kedua juga tidak membatalkan pernikahan yang awal Jadi dengan ijab kabul kembali terang Ustadz Solmet Pengakuan Lesti Kejora dan Rizki Bilar yang sudah menikah siri di awal tahun menimbulkan polemik Banyak yang menuding mereka melakukan pembohongan publik Sebab setelah melakukan pernikahan siri Keduanya masih menggelar prosesi lamaran Akad nikah hingga tasyakuran Dan semuanya disiarkan langsung di televisi Begitulah informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf Jika ada kesalahan kami minta maaf